Mantan Presiden Jokowi Dodo Jokowi menegaskan penyusunan Kabinet Marah Putih adalah prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Jokowi meyakini nama-nama yang dipilih mengisi kabinet telah melalui pertimbangan yang matang. Semua 100% merupakan prerogatif Presiden. Ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 20 Oktober 2024. Ia juga menegaskan nama-nama yang dipilih oleh Prabowo merupakan orang-orang terbaik yang tersedia. Untuk membantu jalannya pemerintahan. Selain itu, Jokowi turut memberikan tanggapan positif mengenai rencana penataran Kabinet baru di Akademi Militer Akmil Magalang, Jawa Tengah. Ia menilai langkah tersebut bertujuan untuk menyamakan visi antara anggota kabinet. Sebelumnya diberitakan, pada Minggu 20 Oktober 2024 malam, Presiden Prabowo Sudianto secara resmi mengumumkan susunan kabinet yang akan bekerja selama 5 tahun ke depan. Kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih ini terdiri dari 109 orang yang meliputi 48 menter dan 5 pejabat setingkat menteri, keserta 56 wakil menteri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!